Saya dari seorang tabiwi yang sangat terkenal keterdermawanannya, yaitu Tolha bin Abdul Rahman bin Auf rahimahullah ta'ala. Beliau ini disebut sebagai orang muraih yang paling dermawan pada masanya. Tolha sering menjemput orang-orang di sini di rumahnya, terlebih kepada anak-anak, keluarga, dan teman-temannya, beliau sangat memperhatikan mereka. Jika mereka menerima kesulitan, khususnya dalam masalah finansial, maka mereka akan menunggu pada Tolha, dan beliau pun akan membantu dan menyukupi kebutuhan mereka. Beliau ini, istri Tolha seperti tidak susah, apalagi sebagian teman-temannya yang tidak memanfaatkan beliau. Seperti yang lain terjadi, ketika sesuatu dalam berdisi senang, akan banyak orang yang menghubungi bahkan mengaku sebagai keluarga dari teman. Ketika kondisi senang sulit, akan banyak orang yang bergida dan menghilang. Sehingga kemudian istri Tolha hanya berkata kepadanya, Mala itu kauman asyadu lukman bin Ekhwani, aku tidak melihat kaum yang lebih buruk daripada orang-orang yang ada di dekatku itu. Tolha berkata, bertanya-tanya kepada istrinya, mengapa terbikirkan oleh istriku? Istrinya menjawab ketus, Jika aku sedang dalam kondisi kaya, mereka akan mengeluruhimu. Tetapi ketika aku sedang dalam kondisi miskin, mereka pergi menjauhim. Mendengar itu Tolha tersenyum, kemudian beri menjawab, Demi Allah ya istriku, justru itu menunjukkan kemuliaan mereka. Mereka mendatangi kita di saat ketika mereka tahu bahwa kita bisa membantu mereka. Dan mereka membiarkan kita, mereka meninggalkan kita sejenak ketika mereka tahu bahwa kita sedang dalam kondisi susah yang tidak bisa membantu untuk peringatkan kesulitan mereka. Mereka hanya tidak ingin kita bertambah susah dengan kedatangan mereka. Subhanallah, lihatlah bagaimana indahnya akhlak orang-orang mulia. Mereka mampu memberikan ta'lil atas sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang berbunan abai. Memandang perlakuan jilai orang lain, justru sebagai perbuatan yang baik bagi mereka. Sikap abai dan maunya enak sendiri justru dianggap sebagai sikap penertian. Hal yang seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan dikuali mereka yang memiliki jajah sangat lapang, jiwa yang bersih, dan hati yang jauh berkebencian. Ya Allah, haruniakan kepada kami hati yang seperti ini. Ini dari seorang tabiwi yang sangat terkenal ketermawanannya.